Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di catur talk indonesia dan kali ini kita kembali pada permainan zona chess championship dan ini ronde ke sembilan atau ronde terakhir teman teman disini clean master susanto mengarantum menghadapi international master daniel kuizon dari belivina untuk itu stay tune di catur talk indonesia baiklah teman-teman disini susanto magaranto putih memulai langkah dengan kuda ke F3 pembukaan reti atau jukertot dimana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain kuda ke F6 D4 D5 C4 pion memukul pion sehingga dengan variasi ini mengarah kepada gambit montri diterima E3 mempersiapkan gajah memukul pion ke depan disini E6 saya akan menunjukkan kepada anda apabila teman anda mencoba men-support pion ini dengan B5 maka dapat dilanjutkan dengan A4 apabila C6 maka B3 teman-teman karena apabila pion memukul pion pion A memukul pion B pion memukul pion gajah memukul pion skak gajah menutup gajah menutup montri memukul pion gajah memukul gajah montri memukul gajah skak kuda menutup roh kade lihat teman-teman disini perwira kita akan aktif ke depan sudah terbuka sedangkan raja belum roh kade dan perwira masih pasif dan kita kembali oleh karena itulah sangat jarang untuk men-support pion ini pion ini harus diikhlaskan sehingga dengan E6 mengaktifkan gajah ke depan gajah memukul pion A6 mempersiapkan pion ke B5 sehingga A4 C5 roh kade kuda ke C6 montri ke E2 mempersiapkan benteng ke D1 pion memukul pion benteng ke D1 secara tidak langsung ke depan mengancam montri gajah ke E7 juga mempersiapkan roh kade ke depan pion memukul pion roh kade kuda ke C3 permainan dilanjutkan dengan kuda ke B4 kuda ke E5 kuda ke D5 menempatkan kuda di pusat dan juga menawarkan pertukaran kuda gajah ke G5 kuda memukul kuda pion memukul kembali kuda ke D5 kita lihat juga menawarkan pertukaran gajah gajah memukul gajah montri memukul kembali montri ke F3 dua kali mengancam kuda kuda ke F6 gajah ke D3 secara tidak langsung mengancam pion ke depan montri ke C7 mengancam pion disini montri ke H3 langkat triki sehingga H6 apabila montri memukul pion jelas fatal gajah memukul pion skak membuka akses montri mengancam montri jelas disini putih sangat unggul oleh karena itulah teman-teman di dalam posisi ini H6 dilanjutkan dengan gajah ke C2 membuka akses montri man support pion gajah ke D7 benteng ke D3 yaitu ke depan bermanufur ke G3 dan juga mengancam pion benteng ke C8 benteng ke G3 sehingga raja ke F8 melepaskan ada ancaman dan bakuan dari benteng disini montri ke H4 sebelumnya teman-teman di posisi ini bahwa benteng ke E1 adalah opsi terbaik yang juga ditunjukkan oleh komputer apabila kuda ke D5 menambah tekanan terhadap pion maka montri ke G4 ancaman skak ke depan G6 maka gajah memukul pion disini ada langkah yang luar biasa dari putih apabila pion memukul gajah montri memukul kembali ancaman skak gajah ke E8 mengancam montri juga membuka akses montri hitam untuk menguasai baris ke 7 disini montri memukul pion ancaman skak mat kuda ke E7 mencoba menjaga skak mat maka montri memukul pion disini skak mat teman-teman dan kita kembali namun di dalam posisi ini montri ke H4 saya juga kurang mengerti apa tujuan montri ini dilanjutkan hitam dengan gajah ke E8 H3 montri ke D8 dimana dari hitam mencoba untuk mengancam atau menukarkan montri ke depan A5 benteng ke C7 mencoba juga menambah kekuatan terhadap pion juga menumpuk benteng mungkin ke depan dilanjutkan dengan C4 kuda ke D7 mentri ke G4 tidak menerima ancaman skak ke depan sehingga mentri ke F6 disini dua kali mengancam kuda juga sekaligus juga melindungi pion benteng ke E1 benteng ke C8 dan disini kuda ke G6 skak langkah yang cukup baik teman-teman pion menerima dilanjutkan dengan benteng ke F3 dan mentri akan hilang gajah ke F7 tetapi disini mungkin mau slip dimana susah untuk menggarantum memainkan dengan gajah ke D3 teman-teman jelas langkah pelundar sebelumnya teman-teman di dalam posisi ini bahwa benteng memukul mentri simpel sudah cukup onggul kuda memukul kembali maka mentri ke G3 apabila benteng memukul pion disini gajah memukul pion pertukaran gajah dan kita lihat disini pun kualitas putih lebih baik dan apabila di dalam posisi ini gajah memukul pion juga salah satu opsi yang lebih baik teman-teman apa yang harus dilakukan oleh hitam saya akan bahas satu persatu apabila mentri memukul gajah jelas mentri memukul mentri dan apabila di dalam posisi ini gajah memukul gajah maka jelas benteng memukul mentri skak kuda memukul kembali mentri memukul gajah cukup unggul dan lagi-lagi satu lagi apabila di dalam posisi ini mentri memukul benteng bang maka mentri memukul mentri kuda ke F6 gajah memukul gajah benteng memukul kembali mentri ke G3 kita lihat lagi-lagi kualitas putih lebih baik namun rupanya kita kembali dimana di dalam posisi ini gajah ke D3 maka disini mentri ke D8 menyelamatkan diri dan disini juga hitam langsung menawarkan draw dan putih menerima karena jelas apabila dilanjutkan sebenarnya disini hitam sudah lebih baik karena unggul satu perwira tetapi mereka draw karena hitam dan Niel Kujon cukup membutuhkan nilai setengah untuk menjuarai turnamen ini karena ini adalah ronda terakhir teman-teman dan ia menjuarai turnamen ini dimana apabila dilanjutkan disini gajah memukul pion misalkan maka kuda ke F6 mengancam montri dan juga menjaga benteng untuk mengancam raja ke depan montri KG3 disini gajah memukul gajah montri memukul gajah montri KD6 mensupport pion benteng memukul kuda skah pion memukul kembali dimakan saja raja KG8 benteng memukul pion montri ke F8 montri KG6 benteng menutup montri memukul pion benteng ke C6 disini benteng memukul benteng dan kita lihat disini mungkin mengapa kesepakat draw dimana unggul benteng tetapi dengan kompensasi putih masih mempunyai banyak pion dan berikut adalah standing setelah ronde ke 9 dan kami juga akan menunjukkan beberapa partai ke depan dari pecatur kita Indonesia dimana Daniel Kujon dari Filipina menjuarai turnamen ini diikuti Mikael Consio juga dari Filipina baru diikuti pecatur Indonesia November Piaz Moro Muhammad Irfan Yosef Tolvustahir Sin Winsan Suhendi dan dilanjutkan seterusnya teman-teman dan perlu diketahui bahwa top 2 besar yang mengikuti Piala Dunia ke depan dimana dari turnamen ini bahwa Daniel Kujon dan Mikael Consio berhasil untuk mendapatkan tiket ke Piala Catur Dunia di Sochi Rusia yang akan dilaksanakan di masa mendatang dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan Fajal selamat menjawab melalui kolom komentar dan berikut teman-teman Fajal sebelumnya dan kita sudah mengepin ada yang menjawab ya dimana jawaban terbaik ialah dengan pion promosi tetapi dengan kuda teman-teman oke karena apa dengan tempo skak saya akan menunjukkan apabila kita promosi langsung dengan montri maka disini tidak skak sehingga putih dapat melakukan perfectual move disini melakukan skak dan akan selalu melakukan skak teman-teman inilah kira-kira yang akan terjadi ke depan sehingga dengan ini pun akan menjadi draw oleh karena itulah kita kembali sehingga di posisi ini kita promosi dengan kuda tempo skak raja berpindah ke F4 maka disini benteng ke H4 skak kemana raja harus melangkah kita ambil raja ke G5 tapi sebelumnya apabila raja ke I5 maka gajah ke H2 skak mat oke disini kita lihat dan apabila di dalam posisi seperti ini gajah menutup maka jelas benteng memukul gajah skak raja ke F3 maka kuda ke H2 skak mat sehingga kita kembali di dalam posisi ini raja ke G5 maka dilanjutkan dengan gajah ke E3 skak raja memukul benteng G5 skak raja ke H5 kuda ke G3 skak raja ke H6 maka pion ke G4 open dan skak mat oke teman teman dan berikut adalah solusinya dan kita masuk ke Fajal selanjutnya dan berikut teman teman Fajalnya temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan oke putih melangkah dan menang tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat bercinta catur baiklah kawan-kawan demikianlah permainan catur hari ini dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari kita support channel ini dengan cara like subscribe dan share apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan mari juga tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye sub indo by broth3rmax